Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar langsung saja saya bacakan pertanyaannya pertanyaannya begini kenapa ya setelah ngeflag dan keluar daging yang belum terbentuk perdaraan atau gak tau saya sampai sekarang bisa hampir 2 minggu masih keluar darah juga tapi hasil tespek sudah negatif oke langsung saja saya ajak pertanyaannya jadi ini 2 minggu ya kegugurannya ini masih 2 minggu darahnya masih keluar juga ya terus tespeknya negatif ya memang kalau keguguran itu hampir sama dengan masa nifas ya jadi masa nifas bisa sampai dengan 42 hari tetapi memang yang sering itu ibu tidak sampai 42 hari ya cuman berapa itu berapa hari itu sudah berhenti kadang 1 minggu kadang lebih itu ibu-ibu sudah berhenti ya jika mengalami keguguran jadi memang agak beda ya agak beda seperti melahirkan normal ya melahirkan normal bisa sampai dengan kurang lebih 42 hari jika apa itu keguguran itu bisa lebih pendek ya kurang lebih 1 minggu atau lebih ini 2 minggu masih keluar darah juga maka ibu ini juga harus harus hati-hati apakah sudah di USG atau belum apakah sudah bersih jaring-jaringannya jaringan yang janin ya jaringan dari misalkan itu kantong kantongnya itu apakah sudah bersih terus kemudian memang tespeknya sudah negatif tetapi kalau darahnya keluarnya ini selama 2 minggu masih banyak itu bisa saja masih terdapat selaput-selaput ya selaput janinnya masih ada sehingga menyebabkan ibu terus mengeluarkan darah karena cara tubuh untuk mengeluarkan kotoran misalkan masih ada di dalam masih ada yang menempel seperti selaput itu adalah caranya dengan mengeluarkan ya mengeluarkan darahnya itu jadi mengeluarkan darahnya terus keluar karena masih ada selaput-selaput yang tersisa tersebut sehingga darah tetap keluar banyak terus apa yang harus dilakukan ibu ibu sebaiknya kontrol ya sebaiknya kontrol bisa ke bidan atau dokter ataupun buskesmas ya untuk memastikan apakah ibu itu sudah rahimnya sudah bersih atau belum terus ibu sehabis keguguran kalau ibu periksa pasti dikasih ubat ini ya ubat untuk membersihkan rahimnya ya membersihkan rahimnya jika tidak melakukan kuretase ya jika jika kuretase maka dilakukan kuretase dan juga ubat ya dan juga ubat juga biasanya jadi terus kemudian ibu ini 2 minggu jadi ibu sebaiknya kontrol seperti tadi yang saya sebutkan terus kemudian kalau bisa USG kalau bisa USG untuk melihat rahimnya sudah bersih atau belum ya jika sudah bersih tetapi tetap seperti ini seperti main seperti ini ibu nanti disana juga dikasih obat ya dikasih obat atau vitamin untuk agar cepat penghentian perdaranya ya terus kemudian sekaligus membersihkan rahimnya oke sekian dulu jawaban dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye